Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Sebuah mobil itu pada era-era zaman sekarang itu dilengkapi dengan lampu-lampu yang ada di dashboard Yaitu lampu-lampu indikator untuk mengingatkan pengendara bahwa ada sesuatu di mobil teman-teman Lampu indikator yang ada di mobil atau lampu-lampu instrumen yang ada di dashboard itu Sebenarnya produsen mobil, pabrikan mobil itu sudah membuat pada saat mobil itu dibuat ya Nah, untuk sekarang ini lampu-lampu indikator itu dibuat sedemikian rupa ya Agar pengendara atau driver itu mudah mengerti Bahkan pengudi itu menganggap lampu-lampu indikator, lampu-lampu instrumen itu dianggap sebagai hiasan-hiasan saja ya Yang ada di lampu-lampu instrumen di dashboard ya Oleh karena itu, saya akan berbagi pengalaman untuk mengenali, untuk memahami panel-panel instrumen ya Atau lampu-lampu indikator yang ada di dashboard Bersama saya, Safi Farhan Like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum Oke teman-teman, bagaimana cara mengetahui lampu-lampu indikator yang ada di dashboard atau ada di speedometer ya Yang pertama adalah kunci kontak kita pasangkan atau kita arahkan pada ACC ya Ketika kunci kontak pada off ke ACC, maka lampu-lampu indikator itu akan hidup Tetapi jika lampu-lampu indikator itu tidak mati saat mesin hidup Maka kita patut cerigai bahwa lampu-lampu indikator itu ada kerusakan Atau ada kerusakan pada sistem lampu-lampu indikator tersebut Oke teman-teman, untuk lampu indikator yang pertama adalah lampu indikator pada sabuk pengaman Jika teman-teman mengendarai mobil dan tidak memakai sabuk pengaman Maka lampu indikator pada sabuk pengaman akan menyala ya Dan jika mobil-mobil teman-teman itu mobil-mobil terbaru Maka lampu indikator sabuk pengaman itu akan menyala dan berbunyi ya Oke, yang kedua adalah lampu indikator lampu jauh Lampu indikator lampu jauh ini menyala saat teman-teman menyalakan lampu jauh ya Ketika switch kombinasi saklarnya kita arahkan ke lampu jauh Maka indikator lampu jauhnya di dashboard itu akan menyala Biasanya warnanya adalah biru ya, seperti itu Karena untuk lampu jauh ini diberikan lampu indikator pada dashboard ini digunakan sebagai peringatan Agar untuk segera mematikan, karena menyelokan ya bagi pengendara lain Sehingga tidak akan menimbulkan besilau dan menimbulkan ketelakaan ya yang merugikan kita semuanya Oke, yang ketiga adalah lampu indikator pintu mobil Jika teman-teman saat masuk ke mobil Kemudian kita duduk pada posisi kunci kontak ACC ya Maka lampu indikator pintu akan hidup Jika pintu itu tidak ditutup ya Jika teman-teman pintunya sudah ditutup Tetapi lampu indikator masih hidup Maka cek aja pintunya Apakah benar-benar ditutup atau tidak Jika tidak benar-benar ditutup maka segera ditutup Karena akan berbahaya jika kita mengendarai pintu tidak benar-benar ditutup Bisa membuka sendiri atau lain sebagainya yang merugikan kita semuanya ya Biasanya lampu indikator pintu itu berwarna merah ya Dan terlihat atau tergambarkan gambar pintu ya pastinya Oke yang keempat adalah lampu indikator bahan bakar Jika lampu indikator bahan bakar menyala Maka bahan bakar yang ada di tanki mulai habis Maka segeralah kalian mengisi bahan bakar di SPPU terdekat ya Agar tidak kehabisan Karena jika mobil Anda sistem injeksi Maka jangan sampai habis Karena akan merusak kelistrikan injeksinya ya Seperti itu Oke yang nomor 5 adalah lampu indikator airbag Apakah itu airbag-airbag itu safety ya Alat keselamatan yang ada di mobil ketika ada benturan di depan mobil itu Maka ada gelombong udara ya Agar kepala kita, badan kita tidak terkena langsung ke dashboard Jika lampu indikator pada airbag itu menyala Maka ada kerusakan yang ada di kelistrikan airbagnya itu Apakah pada sensornya atau pada bagian komponen-komponen di airbagnya tersebut Oleh karena itu jika lampu indikator airbag rusak Maka teman-teman silakan ke bengkel untuk memperbaikinya Oke yang ke-6 adalah lampu indikator rem parkir Atau parkir brake Yaitu ketika teman-teman menarik tuas parkir rem Maka lampu indikator itu akan menyala ya Biasanya berwarna merah Lampu rem parkir itu dibuat untuk mengingatkan pengendara ya Agar ketika kita melajukan atau mengendarai mobil Maka rem parkir itu benar-benar tidak diaktifkan Jika diaktifkan akibatnya nanti kampas rem belakang akan cepat aus ya Akibatnya rem akan blong ya Seperti itu Yang ke-7 adalah lampu indikator ABS Anti-lock brake system ya Ketika lampu indikator ini menyala Maka ada kerusakan pada sistem ABSnya Ada komponen-komponen sensor ABS Atau kerusakan komponen-komponen yang lain pada ABS Jika komponen-komponen ABSnya rusak Tetapi untuk rem-rem yang lain konvensional itu Piringan dan lain sebagainya tidak rusak ya Hanya komponen-komponen ABSnya saja yang rusak Maka teman-teman silahkan pergi ke bengkel Untuk memperbaiki kerusakannya pada ABS dan komponennya pada ABS tersebut Yang nomor 8 adalah lampu indikator aki atau baterai ya Jika lampu indikator aki atau baterai ini menyala Maka pada baterai ini mulai melemah ya Atau tegangannya mulai lemah Bisa ditembulkan karena alternator Di nama alternator pengisian mulai rusak Regulator mulai rusak Atau yang lain sebagainya Maka teman-teman silahkan mengecek akinya Dan kerusakan regulator Kerusakan alternator juga dicek ya Kalau teman-teman tidak bisa Silahkan pergi ke bengkel untuk mengeceknya Mengapa lampu indikator aki sering menyala terus Yang kesembilan adalah lampu indikator temperatur mesin Atau suhu pada mesin Ketika lampu indikator ini menyala Maka temperatur atau suhu mesin meningkat ya Maka teman-teman bisa Yang pertama adalah mematikan AC Mematikan panel-panel instrumen yang lain Kerusakan yang lain Setelah itu jika tetap menyala Maka teman-teman cepat-cepat parkir Dan mematikan mesinnya tersebut Kemudian cek sistem radiatornya Apakah ada yang bocor atau tidak Seperti itu ya Jangan sampai mobil cepat panas Sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada mesin mobil teman-teman sendiri Yang kesepuluh adalah indikator tekanan oli Jika lampu ini menyala Maka ada kerusakan pada sistem sirkulasi pelumas ya Atau sistem sirkulasi olinya tersebut Masalahnya juga bisa terjadi pada kegagalan pada fungsi pompa oli ya Dan lain sebagainya Selanjutnya adalah lampu indikator check engine Jika lampu check engine ini menyala Maka ada kerusakan pada kersikan EV-nya Electronic full injection-nya Apakah pada aktuatornya Apakah pada sensornya Apakah pada engine-nya sendiri Dan ada mobil juga Pada penutup tanki ban bakar Juga tidak rapat ya Itu bisa mengakibatkan lampu check engine juga akan menyala Jadi lampu check engine itu menyala Karena sistem ban bakarnya ya Itu ada kerusakannya Biasanya ketika rusak pada sensornya Atau rusak pada kersikan EV-nya Maka kita bisa scan Pakai alat-alat scan ya Jika teman-teman tidak mempunyai alat-alat itu Maka teman-teman bisa membawa mobil Ke servis ya Ke tempat servis yang terpercaya Oke selanjutnya adalah lampu indikator pada tekanan ban Lampu tekanan pada ban ini Ada di mobil-mobil yang terbaru Atau mobil-mobil menengah ke atas ya Untuk mobil-mobil menengah ke bawah itu Biasanya belum ada Hal ini ketika menyala Lampu indikator tekanan ban menyala ini Maka tekanan ban itu salah satunya Ada yang kurang Sesuai dengan standar ya Misal seperti itu Maka teman-teman bisa langsung Memompah ban tersebut Menggunakan angin biasa atau nitrogen Saya sarankan menggunakan nitrogen ya Tetapi jika teman-teman menghiraukan lampu indikator tekanan ban itu Maka yang terjadi adalah Ban cepat rusak, cepat kempes dan cepat Biasanya cepat meledak atau dan lain sebaginya Oke selanjutnya adalah lampu indikator echo Biasanya berwarna hijau ya Lampu indikator echo ini Ketika kita mengaktifkan sistem echo Maka lampu indikator ini akan hidup Tetapi untuk mobil-mobil zaman sekarang itu Yang menengah ke bawah itu lampu echo sudah disematkan Yang fitur tersebut di dashboard Ketika kita mengendari dengan pedal gas Tidak kita hentakan Tidak kita percepat Atau gasnya itu tidak boros Maka sistem echo itu akan menyala Seperti itu Maka jika sistem echo ini menyala Maka hemat ban takar ya Pastinya karena kita mengemudinya dengan sistem yang lebih baik Hemat ban takar Seperti itu Oke selanjutnya adalah lampu indikator EPS Electronic Power Steering ya Ketika lampu indikator ini menyala Maka ada kerusakan pada elektroniknya Atau ke listrikanya EPSnya ini Atau komponen-komponen EPSnya Maka teman-teman bisa menguang mobilnya Ke bengkel ya Bengkel resmi tentunya Atau bengkel-bengkel yang terpercaya Sehingga bisa teratasi lampu indikator EPSnya itu tersebut Oke itu tadi Lampu-lampu indikator yang ada di dashboard mobil ya Tentunya pada mobil-mobil yang sisi tak umat Atau mobil-mobil yang kebanyakan Digendarai oleh kalian semuanya Untuk lampu-lampu instrumen pada mobil-mobil yang High class atau menengah ke atas Yang belum ada di sini Akan saya tambahkan pada video-video berikutnya Pada video ini hanya lampu indikator-indikator Yang ada di mobil-mobil sejuta umat ya Pastinya ya Avanza, Innova dan lain sebagainya Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel saya bagi yang belum Terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video-video otomotif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax